Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nanti dulu singkrihin tentang Al-Munafikin Orang-orang yang Munafik Ternyata ayatnya ini paling akeh Beda karo tanda-tanda ini wongkang takwa Ngedus tengal bakoraniku Tentang orang-orang kafir Tentang orang-orang munafik di dalam kehidupan Berarti kuwanku watake manusa Berarti kuwanku kanda Ulu-ulu kandaiku tentang watake manusa Supaya kuulalan banca dengan sami Bisa hidup di dalam kehidupan ini Dengan memahami watake manusa Ya uang uripe gadangnya enak baka kita paham ning watak Jadi nih uripe ruwut bayaki orang paham-paham ning watake wong Iya kan orang paham-paham ning watake wong Waya akak maklumnya kondon ke Iya begitu Ngo buwung cuma kondon temen Ya kita kan maklum ya Kada resti beli tutup Ya wis kan kondon orang Iya jadi gula langka aja dengan sami Ya tapi ternyata neng gini sing paling ruwut Sing paling angel sing paling bahaya ternyata ingi buniko orang-orang yang al-munafik kan orang-orang munafik ayatnya sampai tekang bawa kan ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun wa yaiwa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanasufaha ala innahum humul sufaha walakin la ya'alamun wa iza qila lannalikane eh kinki termasuk watake wong munafik maning jadi tanda-tanda watake wong munafik dikandakakannya rada suwe nih Qur'annya salah satu tandanya kan sing dikit wong-wong al-munafikun iku ketika dielingakan aja gawe rusak ning alam dunya kian tapi jawabnya apa ora gawe rusak ora apa justru kita sing ngangdani ya kan wala kila ya'alamun tapi ora ngerasa ya wala kila yashurun tapi ora orang rasa jadi dalam kehidupan manusa baka gawe rusak sing ngake ki ora orang rasa ya tapi ningkene diungkapakan maning wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu nalikane diomongakan diucapakan lahum kadwe wong-wong kang munafik ya kan aminu kama amanan nasu ncang imana lirkaya dene para sohabatku pada iman lirkaya dene menusa-menusa pada iman pada ngandel pada percaya karo gusti Allah dikatakan kepada orang-orang munafik apa jawabnya wong munafik qalu anu'minu kama amanas sufaha masa kita kudu percaya kayak wong percayanya wong-wong kang bodoh as sufaha ku wong sing kurang akal ya jadi ketika dikatakan kepada orang-orang munafik percayalah kepada Allah SWT ngelirkaya dene kaya menusa kang wis pada percaya wong munafik justru jawab masa kita kudu percaya kayak percayanya wong-wong kang bodoh ala inna hum humus sufaha didawakan gusti Allah sejatine ternyata wong munafik itulah yang bodoh walaki la ya'alamun tapi orang rasa yen dewekeki bodoh jadi dalam kehidupan manusaku ana wong sing bodoh tapi orang rasa yen dewekeki bodoh ana menusa kang ya kan kang weru deweke bodoh ya kan terweru deweke bodoh jadi menusa ku ana wong sing weru tapi oraweru DWK weru jadi weru oraweru DWK weru dwoh biasa aynı kan lol turah wong My way tababi orang rujuhan yang TWK weru padahal DewTVK weru Hai tapi orang rujuh yang dwk weru perangsanya bong ora bisa ost isso orang bisa yang memang ora bisa perang sana, padahal aslinya bisa ya termasuknya orang lumayan lah orang yang beru orang yang beru anak maning orang beru orang beru beru, 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 beru beru, 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 berarti dia orang yang sadar karena dia mengetahui dirinya itu tidak tahu karena ketika beru, 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 beru beru, 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 akhirnya belajar ya ketika dia tahu dirinya itu tidak tahu dia akan belajar tapi kan yang paling ruwet dia tidak tahu dirinya tidak tahu apa-apa akhirnya belajar beli sok tahu jadi salah satu tanda ini orang-orang yang munafik itu uangnya sok sok tahu tapi dia belajar tentang sifatnya wang munafik itu tukang gue nuding wang munafik ya aja titik nanabaya jadi gue istri Allah oke bakal wang wateke modele makinen, makinen, makinen hati-hati itu orang yang munafik karena orang yang paling berbahaya di dalam kehidupan itu adalah orang yang munafik orang kafir saja orang pati bahaya ya kenapa? karena jelas hadapan depan dia tidak percaya kepada Tuhan dia musuh saya ada pada depan berarti musuhnya tapi bakal wang-wang munafik orang jelas yang di kawan yang di lawan ya kan bakal ketemu korok kita ya mantuk-mantuk salaman ngambung tangan bakal tekangguri yang rasanya iya al-munafikun kan mengkonon ngodele kan al-munafikun ngodele kayak kayak konon bakal ketemu ya gemuyo ianya apa ya ini apa malah kadang-kadang ya mulak bah ini kene iya kan bisa jadi iya kan dan makane makane ini kene kan al-quran itu membicarakan al-munafikun karena percaya islam mancur islam duduk karena orang kafir percaya islam itu gara-gara orang-orang yang al-munafikun ya si ngawit jaman kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kono al-munafik yang paling terkenalkan abdullah bin upai bin salul kan ya kan uang yang bakal ketemu nabi mantuk-mantuk oke orang tapi bakal mundur ya gawe fitnah gawe keribu keributan sampai tekang anak ke abdullah mana ini anak pewaran nganjeng nabi ku musti enake priwin maksudnya apa abdullah bapaknya yang tepat ini weta jikin kini iya anak pengen mati ini bapaknya apa jadi ini pengen di bapak ini ya wruh dewek kurah bapak mokonon 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 ya bisa abdullah ya tapi bakal wong sejen sing mati ini kita dendam jadi daripada wong sejen sing mati ini ya masih mending kita sing mati ini jari anak ke abdullah bin ubai bin salul nabi pengen mati ini bapak kenapa karena ternyata bapak itu mau tukang ngatu antu bahkan pewayangan kan naranya kacor teka-teka pengen gage iya sok tau iku orang sok sok tau teka-teka gage kandam mokinen mokinen anak kandam mokinen ya melu nyambung anak kandam mokinen ya melu nyambung ya biasane unku tapi ya tapi ajak-ajak nuduh mungkin berarti wong munabik ya aja jadi Al-Quran sebuah pengetahuan tapi bukan untuk menuduh orang lain ya ala indahum humus sufaha walakilla ya'alamun tapi orang rasa ya orang rasa yang dbk iku wong wong bodoh jadi mau walakilla yasyurun kalau orang yang membuat kerusakan rata-ratanya tidak merasa tapi ketika orang melakukan kebodohan rata-ratanya dia tidak tahu tuh hebatnya Quran jadi ketika gawek kerusakan banyak orang tidak merasa ketika kita melakukan kesalahan kita tidak merasa ini adalah sebuah kesalahan perangsa kita mah benar ya perangsa kita mah benar tapi ternyata itu merusak kehidupan orang orang lain tapi ketika gulaklan panjenengan sami ya dituduh sebagai orang-orang bodoh apa walakilla ya'lamun ora war jadi bahasa Quran itu ada tidak merasa ada yang tidak tahu kalau dirinya itu bodoh orang sok pinter kan tidak pernah tahu dirinya itu bodoh iya walakilla ya'lamun kalau ya'lamun kan berarti ora 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 beruh bahkan ora beruh kepada beli kalau goblok pada tapi bahasa Al-Quran belum ngomong goblok walakilla ya'lamun tapi ternyata asli ini mah goblok asli ini mah ora beruh halus bahasanya Quran ya'lamun humus sufaha walakil la ya'lamun elingah sejati ini dudu wong sing beriman sing bodoh iya kan tapi ya tapi orang orang munafik walakilla ya'lamun tapi wong munafik orang beruh yang dbk goblok asli ini mah ya dari bahasa Al-Quran bahkan gawek kerusakan nganggone layas urun wongki orang rasa ketika dia melakukan kesalahan ya kenapa karena ketika dia melakukan kesalahan pasti dia mempunyai berbagai macam alasan nyolong ketangguhan ya alasannya ya kita bisa nyolong karena semakin manusia itu membeberkan banyak alasan maka disitu akan terungkap banyak kebohongan caranya bakas salah bisa kakin alasan ya kita salah kita di suwin kenapa karena kakin alasan ya ya kan munafikun aladzina amanu karo wong wong singh beriman kalau maka nganti ke sopo wong munafik amanna kita gaiman pada baik kursi raku bala konon jadi nalikannya ketemu karo wong singh beriman ya trik konon nora iya kita kepada beriman beribin kini kabar ya kih konon nora nalikannya ketemu dengan orang-orang yang beriman wa idha kholau ila syayatinim tapi ketika balik maning ning pimpinan pimpinane apa kholu inna mahkum ora kita mah asli ini makor ning kono iya dari ketika ketemu karo wong beriman ya trik balik maning ya trik trik maning ya wa idha laku aladzina amanu ketika ketemu orang yang beriman yaw gitu kepada islami pada gue n u banget kan ngonon nora iya iya kan ngonon bagaimana kabarnya n u begini begini wa idha kholau ila syayatinim ketika balik maning inna mahkum waus karos ngongong siapa n u n uan nora n u n uan gitu maka balik maning mengbalani makan konon iya wa idha lakul ladzina amanu kholu amanna wa idha kholau ila syayatinim kholu inna mahkum inna manahno mustahji umyata kuyoni bahkan masak bebodoh bari ngantul yang kita ya balik maning mengbalani aladzina amanu ya jadi baka ketemu karo kita trik balik maning mengbalani maning inna maakum inna manahno mustahji umyata indah-indahan baik kita mengembul memperolih belanja orang kita aneh kan konon iya biasa aneh gini jadi ketika ketemu karo musuh ya kaya duduk musuh tapi ketika balik maning membalani ngomongnya apa ya kita mamung bebodoh bahaya supaya kita nek aja diarani musuh jadi aladzina ya al-almonafikun itu adalah ternyata musuh-musuh di dalam selimut sehingga angil merangani diperangi langsung dipateni ya Abdullah bin Ubay bin Ubaib bin Salul ya kuwayang aja rewong kafir dulu Nabi Muhammad wismat ini balane newek ya kenapa karena Ubaib bin Abdullah Ubaib bin Salul kan waya sembahyang sembahyang iya bakal lagi ngembul mau ya bakal beli ngembul yorok sembahyang ngorapapun iya bakal bakal lagi ngembul ya gaya kaya sarungan ngembul kaya kuplukan ya kuplukan sepersis kayak tukang sotin gita Hai iya iya tukang sotin kan nyoting pengajian kuplukan nyotingnya organg ya sejin maning sandangannya gaya gala gala rombongan organg ngonon jadi golongan kan kun kan bisa mencalaputra mencalaputri apa nyotingnya ya untung banyak nyoting lais beli dikurungi Hai iya dinyoting pengajian pengajiannya al-almunafikun ngonon ngembul korokin ya melu mungkin ngembul korok ya iya gaya karya para para kiai ngembul korok ya semacam-macam itulah orang-orang yang yang munafik al-munafikun aku bisa mencalaputra mencalaputri tapi mbuk tujuannya kia pak bocah gini orang jelas namun afikun manusia orang jelas ya beli jelasku jari wong pengen bjbk di beli jelas beli karuan mulih iya wajah kalau ila syayatinim kolo inna ma'akum inna ma'nahnu mustahzi'un kita matak bebodoh baya wong al-lazina amanu tapi apa Allahu yastahzi'ubihim wa yamuduhum fitugyanihim yakma'um Allahu yastahzi'ubihim tapi ternyata niyate al-almunafikun bebodoh justru dibobodoh ninggusti ninggusti Allah selamanya dia hidupnya terombang-ambing ora duwe baturkan tetap ora duwe sedulurkan tetap ya karena apa ya karena mau sebagai ular berkepala dua karena kadang-kadang mana kekebuk mene kekebuk sing na'as ya sing bagus nasib ya mana uli mene uli sing bagus nasib ya sing blesak nasib ya manusia kami dandung mana beli kegawa mene beli kegawa ya kan al-munak al-munafikun Allahu yastahzi'ubihim wa yamuduhum dan membiarkan mereka fitugyanihim yakma'um dalam kesesatannya dalam kesemsaraannya di dalam kehidupan kehidupan jadi istahza yastahzi'ubihim kan bebodoh niyate membebodoh ala dina amanu tapi ternyata justru malah dibebodoh ninggusti oh cara yang bebodoh ninggusti Allah gusti Allah mah bakal uang wis kayak konon ku ya wis diumpar rencang srog kayak apa pengennya kenapa jakan gusti Allah diumpar beli di ya ya gusti Allah mah kehidupan dunia tuh nggak pernah berpengaruh sama sekali kehidupan dunia orang-orang gusti Allah mah apa perang sana manusia aku bisa mempengaruhi gusti Allah ngora manusia dongah apa gusti Allah melasin dalam dongah manusia orang gusti Allah mah Allah memberi itu bukan berdasarkan doanya kita ya kenapa aja kita harus berdoa aja kan ya kan kewajibannya sampian sebagai makhluknya gusti Allah kongkondongah hari gusti Allah ngupai ya bukan berdasarkan doa yang sampian orang dong amanin gusti Allah ngupahi ya gusti Allah ngupahi ampeg kan galdina apa sekitar ngaldina jaluk ampeg kan jadi gusti Allah ngupahi bukan karena dongah karena pengen ngupahi-pahi gusti Allah mah makanya makanya ketika kita gulak-gulak banyak dengan samit dongah terus orang dipahi-pahi gusti Allah ya kayaknya gusti Allah karena pedewek kita ngomong gusti Allah karena pedewek salah maning karena memang tidak bisa Allah diintervensi tuh apa ketika kita dongah terus gusti Allah ngupahi berarti kan pemberian Allah itu berdasarkan permintaan enggak Allah bukan bukan pesanan maksudnya kan kehidupan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ulundi ketentuannya gusti Allah kalau pendongannya kita ulu ketentuannya gusti Allah makanya mungkin enggak ketentuan yang sudah jadi dirubah dengan permintaan baru enggak mungkin tapi kenapa dongannya kita diijabah bisa saja pendongannya kitaki ninggangnya pas karo ketentuan ya kan wulan maning oleh duit akeh kita nih dongah ya Allah kita wisura duit apa-apa kita kinyubun rezeki inggang kata catatannya kaminggungar teka ya kan kita nih dedongah akhirnya jelak teka Alhamdulillah doa saya di hijabah ya duduk di hijabah ninggang ngepasi kaliga kaligano ya tapi ya isi ngaran kaligane ku sepisan pindu masang sering-sering temen kaligane ya kalau sering itu bukan kaligane memang sudah didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita berdoa itu bukan untuk merubah apa-apa tapi untuk apa ndadekakan gulaklan panjendangan sami bener-bener yakin kepada Allah semakin gulaklan panjendangan sami banyak berdoa maka disitu manusia akan semakin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa aja kangkaitane nalikane kulaklan panjendangan sami jejaluk ning gusti Allah begitu kulaklan panjendangan sami oli rezeki begitu kulaklan panjendangan sami mendapatkan apa yang kita minta maka kita akan kembali kepada Allah nalikane bengi wiridan ya Allah kita sukiki arpan dagangan kulanya bun gusti kira-kira dagangannya laris terus siapa yang akan dipuji siapa yang akan dipuji gusti Allah Alhamdulillah ya Allah pendongan kita ya kan dagangannya laris kenapa dia memuji Allah karena semalam dia berdoa kepada Allah tapi baka wong ora dedongak karugus ya Allah begitu dagangannya laris siapa yang akan dia puji dirinya sendiri disini perbedaannya makanya aki akan wiridan aki akan dedongaki maka wong begini ora wiridan begitu dagangannya laris ya kita melamis cangkemku enggak luwong tak tawa di kabel tadi dia padat tuku kabel kita mah hebat ya kita kan segebat iya jadi orang berdoa itu untuk apa untuk memantapkan keyakinan kepada Allah bahwa sana apa yang terjadi ini doa saya tadi malam dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dongah nekulaklan panjang dengan sami untuk apa untuk memantapkan keyakinan ya ada pun dongah terus oradi hijabah ya kan terus biasa oradi hijabah gitu iya kan lebih sering orang di oradi hijabah jadi terus saja berdoa bahkan sebetulnya bukan berdoanya yang terpenting ingat Allah subhanahu wa ta'ala perintah itu bukan untuk doa tapi perintah itu untuk berdikir uzkurulloha qiyaman wa kuudan wa ala junubihim elingak karo gusti Allah qiyaman bari ngadeg ya kan wakuudan bari dodok wa ala junubihim atawa bari gelelengan berarti eling ngero gusti Allah tadi yang diperintahkan berulang-ulang itu berdikir duduk dodonga dodonga masa waktu-waktu kan jadi sing terus-terusan kudu ngeri kir eling nyebut asmane Allah subhanahu wa ta'ala maka negus di Allah duwe asma sampai tekan sangang puluh sangang terus di ucap ayya matadu'u falahul asma'ul khusnah serog singen di pengene apa meten salah siji saking asma'ul khusnah pengen sugi ya koniu ya koniu ya koniu ya koniu kan ya iya pengen pengen wataknya ya lembut ya latif 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 dan kiaman wa ku'odhan wa ala junubihim ya kan terus diwara keelinga nah bakat dipaining para kia ajaik lo nganyang langon anak berdikir iya jari kiai nefira kiai wolong bulewo siap we sungguh hebat santriya hebat santriya lawas memutu ngomongon ada pun waya prake uli sekat iya tapi bakat di bayi dirakin kiai wolong bulewo siap sepengi dilakonimu ya latif ya latif ya latif laporan di namanya kiai mengalir sekat oh ya wis apa disebut tiba kuali sekat ya orang mentok kader kelas kuon iya lebih rumusnya ketika anak kiai ngejajai dongang ngejajai jampi jangan pernah menawar ya kan lirkaya jenek para para rasul wa kalu sami'na wa ato'na iya kan iya jadi ketika diperintah dengan Allah SWT para nabi para rasul itu selalu menyatakan sami'na wa ato'na sami'na wa ato'na gua apa siap laksanakan cuman terjemahan bahasa Indonesia sami'na saya mendengar mendengar apa wa ato'na na ati apa jadi iya kan lanufarikubayna ahadimin rasului wa kalu sami'na wa ato'na ketika diperintah dengan Allah SWT sami'na wa ato'na siap laksanakan iya sami'na wa ato'na gufro'na ka rabbana wa ilaikal masir setelah selesai melaksanakan terus kembali gufro'na ka apa gufro'na ka pangapura kita bisa nih mungsemene jadi setelah selesai melaksanakan tugas kita harus laporan dong laporannya apa enjaluk pangapura nih Gusti Allah ketika diperintah sholat selesai sholat pangapura kalau Gusti Allah selesai Gusti gulang laksanakan sholat yaki olie mungsemene pangapura kita mah bisa nih mungsemene ya kan iya rabbana ya gufro'na ka rabbana wa ilaikal masir maksudnya apa ilaikal masir itu yung kita bisa semene gak karena dipayai bisa nih sampe iya bisa nih mungsemene saya bisa melakukan sholat ini karena dikasih bisa oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapa banyak orang yang mempunyai kekuatan kesehatan dan lain-lain tapi tidak bisa melakukan sholat iya jadi ketika diperintah wa kalu samiana wa ato'na gufro'na ka rabbana wa ilaikal masir karena sebenarnya simpel wong islam orang yang lor apa bakal diperintah sengsara katanya sudah ditentukan semuanya ya memang sudah ditentukan semuanya tapi sebagai bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala makanya ditentukan segala sesuatunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi bakasin dikandakakan manusia memang manusia ini penting penting nih manusia orang-orang penting orang apa kalian hanya debu di dalam kehidupan dunia lamunlah ke manusia kehidupan berpengaruh geletak sampian mati jagat kimandeng orang-orang berarti penting nih orang-orang penting orang apa jadi ini putek itu ngandakakan sih orang orang penting tapi bakasin dikandakakan Allah subhanahu wa ta'ala penting banget begitulah kagusi Allah ya kukut dalam dunia langka ya kan? ya selama ini kita sering menganggap diri kita ini penting sehingga hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala ditentang oleh sesuatu yang tidak penting ketika Allah punya kodok dan kodar Allah sudah punya ketetapan manusia lahir di alam dunia kian begitu olipapat dan jorok kandungan ditentukan ya kan? sehingga lahir di alam dunia rezek ini anak semene ya kan? uripe ningkene kok gede ini dati kian tuane dati kian mati ini dina kian ya berarti kalau begitu eh kalau begitu kan mikirnya kenapa kira manusia udah diem saja ngapain mikirnya manusia emang penting yang ditentukan gusi Allah orang penting yang pentingnya kugusti Allah hari yang ditentukan manusia orang penting orang apa lamunlah ketentuan emang terus belarat terus pujareng pujareng kono jadi kenapa Allah menyatakan seperti itu supaya uripe kita diajak ruwet ajak kakin pikiran luis tinggal kari jalanakan wayai menggawe menggawe wayai dagang-dagang wayai mengsawa mengsawa wayai sembayang sembayang wayai wiridan wiridan wisojo mikirakan aduatu semanganya kamu melakukan kewajiban kamu di dalam kehidupan yakin memang segera klanti mangan-mangan wayai mangan-mangan wayai belanja belanja wayai nyandang-nyandang asal asal sing bener wayai sembayang-sembayang wayai wiridan wiridan jadi uripe kengelan wayai menggawe mikiri sembayang wayai sembayang yang kelingan menggawe akhirnya sembayang beli menggawe iya itulah kehidupan manusia jadi ketika manusia itu berjalan apa adanya apa yang kita hadapi inilah yang harus kita lakukan bengi ditangai kakening gusya Allah kulit potongnya belenak tangi ia akan mengubah kaca kucuk jari depek jari gusya cegentas beki ngadepa karo gusti iki ditangai kakening gusti Allah yaturumah ya iya maka akan diilingakan waminallayli fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab asa karabbuka maqamam mahmudu waminallayli lansaking sabagian bengi fatahajjad bihi tahajuda ngadep karo Allah subhanahu wa ta'ala nafilatal salah kesempatan nganggu kulatlan panjenengan sami kenapa nalikane kulatlan panjenengan sami urip sering tangi bengi sering dodok sering merenungkan asa ayyab asa karabbuka maqamam mahmudah bisa jadi Allah akan mengangkat jerajatmu di dalam kehidupan syaratnya apa kudus sering tangi ngadep karo Allah subhanahu ya mpuh hari suwi suwi limang menit sepuluh menit iya waduh limang menit sepuluh menit banyak wudu tahajud Allahu Akbar pira suwi ini uang tahajud terus ceg tasbih iya kan illallah illallah keterbangsa suwi ya potongan pun gua pakai tasbih limang menit wish out iya iya tapi kan sebuah kehebatan kamu tidur dalam kondisi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala berbahagia sampai sing doyan ngantuk iya kenapa karena uang ngantuk iku uang pengen salah baka pengen turun maka dari geletak iya baka uang ngantuk aslinya pengen melek aslinya emak wang ngantuk pengen turun iya wang ngantuk ku pengen melek maka karena dia bertahan supaya tetap melek akhirnya ngantuk-ngantuk dipaksa dodok makanya kan wang ngantuk pengen melek makanya zikir terus itu kan sebuah paksaan lagi pengen sebuah paksaan Allah subhanahu wa ta'ala makanya belajar kulak-kulak panjang sampai pengen diangkat raja teparek karo gusti Allah caranya parak karo gusti Allah di saat wang pada turu kita tangi karena tidak ada orang yang luar biasa yang hidupnya biasa-biasa saja jadi orang luar biasa itu bagaimana caranya anda harus bisa meninggalkan kebiasaan kalau bisa meninggalkan kebiasaan anda baru bisa menjadi orang yang luar biasa bagaimana anda menjadi orang yang luar biasa ketika hidupmu biasa-biasa saja kebiasaan apa ya kang ya kebiasaan wong sarapan esok aja sarapan kebiasaan wong mangan se dinah-dina aja mangan kebiasaan wong turu se wongi-wongi aja aja turu baru luar biasa dan itu perlu latihan dan wong tua bengen kan melatih dengan anak putu wong tua sekian melolihi dengan anak putu mau kebiasaan iya esok-esok wong-kong sarapan wong tua jaman sekian sok tahu iya wong tua jaman bengen esok di dumbangi ke sarapan dumbangi aja gerek nangan kok sedawu sedawu dikit berarti kan dilatih untuk ber berpuasa wong sekiannya luwi percaya dengan dokter daripada kiai mencari dokternya gue esok sarapan karena nanti kalau tidak sarapan nanti kenyakit lambung lah ini lah itu ternyata luwi kuat di wong bengen karena wong sekian wong bengen dengan pola hidup seperti itu esok dilatih aja mangan aja sarapan sarapan kok mangane waya sedawu deng-deng beduk nembek mangan itu itu ajaran agama islam islam ngajaraken kanjeng nabi ngajaraken mangan kubriben bagusnya mangana sanalikan ngelih mandegas sedurungnya itu ajaran islam makanya kenapa mangan enak ya karena ngelih iya kan karena ngelih bakau wong ngelih teka bengi laka papa aneh sega karo kecap jadi beli mangane jadi wong ngelih kenapa kita mangan sekian laka lawe beli doyan karena orang ngelih iya kan karena orang orang ngelih mandegas adurungnya warak itu sebenarnya subhanallah dilatih ni wong tua kita si ngapi cilik bocaki dirung kuat sedawu dikit latihannya aja puasa sedina ya kan dilatih sedawu nah wong jaman sekini dihukumi mana dalilnya sedawu itu enggak ada aja wong latihan sih ngelati dalil maksudnya kalau pelatihan itu enggak ada dalil namanya juga latihan kalau setiap pelatihan itu harus ada dalil sesuai dengan hukum karena ini perguluan silat tangkepi penganiayaan sih iya kan wong belajar silat candak tangannya buka bugi kan laporan polisi kena pasal beli pasal penganiayaan bikin kisi ngelaporan ke wong pintar atau wong goblok goblok yang lagi latihan iya kan ya iya orang dulu melatih tangannya supaya kuat diadu kalau sesuatu yang yang kuat melatih untuk menjadi orang hebat beli makannya makannya dalam pelatihan itu sebetulnya enggak ada hukum kok enggak ada hukum ya haranya lagi latihan iya kan berhasil atau tidak ya haranya wong latihan ada yang berhasil ada yang tidak mungkin yang ngel jaman sekian mungkin ngaji apa mana dalilnya wong pengen melakas yang takung dalilku apa jari kiai baik wong pengen membeli rebel iya beli kaya wong sekian mana-mana dalilnya mana dalilnya wong dalilnya mojek bareng beli balik yang mel durung oli menumpang dalilnya mana ya memang enggak ada dalilnya iya kan puasa yang tanpa dalil ya iya puasa-puasanya dokter beba karepan ngoperasi uang kan ngong-ngong puasa kamu jangan makan karena besok operasi karena ketika begini makan kan perkembangan bakteri baru kan bisa jadi infeksi makanya beloli mangan harapan operasi puasa dikit dalilnya apa ya langkah suruh nganti senti tapi kan enggak ada yang protes bahkan dokter sih ngomong iya kan wong wadon pengen ayo kan duwe puasa dewek puasa kecantikan sehingga rene diet ya diet kan puasanya puasa wong wadon supaya cantik kan nganggone diet 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 kan beli makan sega beli makan yang berlemak ya kan dok apa aja kang urusannya ya kan diet itu kan mengolah fisik tubuh karena ayo wong wadon kan tergantung ngawake sepira ayo bako wiskaya tong maya mari ayo ku iya iya makanya dianakakan diet supaya tetap cantik karena kecantikan perempuan itu bergantung pada postur tubuh iya nguskayo otong ayo 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 iya dari kecantikan itu ketika awake masih masih ramping hari wis ngebebang ayo nanti kan ngonon nah kan jenis puasa diet juga kan enggak ada dalilnya termasuk puasa sedawo kembang waru kembang waru kembang waru sehingga besok makan sampai sore kapan bukae kembang waru kembang waru ketoki yang pengen bukae pengen bukae ya iya kita mau lelawa ketoki tok 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 pengen kan pering-pering kan orang baka ireng lelawanya terus jagat ngelimangan orang dilatih makanan ketoki tok tok seber seber omak us metu lelawanya gaus pengen bukae cara tapa itu macam macam-macam dan mempunyai kekuatan masing masing-masing makanya ngatulaklan banjen dengan sami wong pengen kuasili ini hebat-hebat ternyata pelaku yang menjalankan syariat ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala wong tua pengen cuman orang berubai dalili apa ini akan hadisnya apa mangan sadurunge apa mangan nasa nalikane lagi ngelimandeg sadurunge waraf ya itu yang dilakukan wong tua pengen pengen sedapu makanya wong tua pengen hebat-hebat kuat kuat-kuat anak butuhnya ya rosa rosa esok durung mangan apa apa ya akhirnya akhirnya terbiasa untuk tidak makan sampai tekang beduk dilatih untuk menjadi orang sengsara akhirnya begitu urip gede jadi wong sengsara ya orang stress biasa aja sehingga wong cili kemengonan ya kan dilatih dari sejak kecil beloli mangan akhirnya beli ketemu pangan ya biasa pengen kemengen urip ya ya kan tapi sekian anak-anak kita dilatih menjadi orang-orang yang kaya esok sarapan kian anak kian anak kok besok gede sengsara kisah stress iya tapi bakal kita dilatih dengan kehidupan sengsara gede sengsara orang mati stress ngulungan gini lakas yang stress semuanya sengsara ini urip blenak duit langka hutang pirang-pirang ya orang pengen mati-mati pengen urip Alhamdulillah iya kenapa iya karena wistayu disengsara gak akan beribu maka ketika ada pemimpin berbicara kepada rakyat Indonesia wahai rakyat Indonesia bersabarlah tak tuding kita mah rakyat Indonesia itu adalah master kesabaran jangan pernah berbicara sabar di hadapan masyarakat masyarakat kene yang paling sabar srog masyarakat kanak-kanus berontak Indonesia ya ora srog bujarepah harap di apakah kakan maning gas nanjak maning ayo srog tanjak kakan apa protes rakyat Indonesia ya ora bensin nanjak ayo srog tanjak kakan mangsa ngarah tak tuku mangsa ngurung Indonesia dibobodok tak cocok maning dibobodok maning tak pilih maning sampai takkan sing bebodoknya dipenjara dewek ya kan Indonesia Indonesia rakyat Indonesia pilih saya kalau saya jadi nanti kehidupan masyarakat begini begini saya punya program begini begini begitu jadi black pair nyalon maning tak pilih maning ya iya itu bangsa indonesia indonesia srog bebodohan bangsa ngarah kongkong 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 mundur di bebodoh malah sing bebodohan sing pada kepegelan ngeletak dewek ngeluntung dewek di penjara dewek sampai tekangannya sing setruk dewek kongkong 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 turning anda mengambil lebih dari bagian anda yakin akan keluar bukan pada jalannya oh nanti membakar ya padu baik kalau ini matu ini beli mamba dalan iya padu matu baik kan berarti beli mamba dalan matu ini mamba kempung mamba bayekan di sewek di operasi memangannya beli mamba dalan berarti mau iya padu manjing lep 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 sepokoknya duit lah golongan manusia wal-wal kedual seorang ula orang kadal orang watu orang cengkal bahkan manjing halal golongan iya aranya manusia wal-wal ini bahkan mangan padu manjing kalau ini matu 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 mbak kesampian manjingnya mamba dalan kok matu ini mamba dalan penyakit-penyakit aduh ya paling hanya sekedar wajar 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 iya 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 kan tapi alhamdulillah alhamdulillah orang lagi putak orang lagi stres meskipun dalam kondisi kesengsaraan padahal iya lamun mati tapi yang belum kita mati bunuh diri wajar semati-mati iya sampai tegang-kenang Covid tegobati iya iya kenapa? karena begitu yakin ini sampai meninggusti Allah terus iya subhanallah masa kudu mati manjing neraka iya 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 lepaskan 8 这 iya 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 barang sekian kita wajah Wiridan jam seholas bola iya kian mau bini ngalahkan antara inggris karo iran beli kian kian iya kan inggris karo iran kodela maning jam seholas bola maning go jam lorok amerika bisa beli jam lorok kian 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 uang bengen maja Wiridan baya ya Wiridan baya arpa pak tipi lang pak jagat petang ribet toli Wiridan solot-solot ya Pan ya sekian kita hidup dengan penuh tang tangan ikikari Wiridan baya ternyata jureng sandiwara ngarepan ayo serok Wiridan priben la ya iya lagi arepan Wiridan ternyata jureng organe labu ilo lo ilo lo akhirnya melunembang beli ilo lo ya usah beli dadi jake ini Wiridan Hai laya manusa urib ning akhirnya zaman gelam netepi solat limang waktu Alhamdulillah lelui sebat-hebat sampian kesembayang Wiridan ya siapa tahu pegot-pegotan Wiridan ya lumayan ngokana sambung-sambungan ya lamun bahan masih penting jejak seklampi meskipun ya meskipun bahan tambal tambal-tambalannya pegot-pegot seorang kadang sembahyang kadang jejak bakal lagi kiam bakal lagi perhatian ya bolong maning orang kok bakal jejak maning ditambal us lumayan 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 semua Noga masih duwek lambik masih duwek bahan senajana tambal-tambalan Alhamdulillah Alhamdulillah penting bisa yukari dilakoni sing sing bener sing temen-temenan Oh siapa tahu tambal-tambalan ngomong-ngomong ke desainer bagus-ngomong bagus katanya kura Iya padahal masih nampak tambalan cuma karena gaya tambalannya bagus akhirnya tambalannya dicekris kayak bintang-bintang bintang iya cuma gaya nambalnya bagus akhirnya menjadi bagus seolah itu adalah modis banget waduh kayak kayak model-model anyar ternyata ya bukan model anyar memang sejatinnya bolong-bolong bayangnya kadang subuh ya kawanan beduk ya ke sore tapi ya bisa hebat lah wong kene bisa iya bisa buwudu duhur tekan sembahyang asar wong kene wudu duhur gua sembahyang asar Iya kau bisa itu bisa itu kenapa karena duhurnya setengah telur iya bahwa ya beduk durung tekan gena akhirnya ya wiskat kok beliho lah begitu kan kok durung mancing asar kan ngomis masih bisa dokor jadi banyak wudu begitu Allah wakbar padu zuhuri daurong rokaat nih masjid ada nasar sekali yang ada iya berarti wudu duhur kanggo sembahyang asar hebat beli hebat kontinu berarti manusia gini iya wudu duhur kanggo nasar hebat berarti kan dawa makan wudu padahal ya dudun dawa makan wismepin waktunya ya karena itu bakal wong pengen enggak bakal wong pengen memang dawa wudu ne batal wudu maning batal wudu maning makanya wong pengen kenapa aja kang hebat-hebat ya mau wiridhane temenan zikirane temenan jejalu keku beli ake wong pengen mah beli kayak kita wong sukin pengen-pengen iya kan lamun diadapakening malekat kepegel malekat ngerongokakan iyalamun ditakonika wadika pengen apa terus kita tercatat di langsung suki kimben terijabah kaya-kaya dipayai kertas rong rimang sentoka ingin pengen kiyon pengen kiyon pengen kiyon pengen kiyon pengen kurang kertas ukurannya iya maka wong pengen begitu jejalu ke pengen apa Pak pengen waras urib selamat dunia akhirat bis wong pengen makanya dong aku sing paling hebat cendok tapi pasti makanya dongane ya Rikula masih terengiang dongane rabbina kanjeng nabi Siti Aisyah Aisyah bakal dong apa Allahumma ini as'alukama sa'alaka Nabi Muhammad s.a.w. ya Allah kula menjaluk apa yang pernah dibinta oleh Nabi Muhammad wiskun bayi ya apa ya mbu apa ilok jaluk ya wis kita menjaluk apa sing ilok di jaluk di kanjeng Nabi Muhammad wiskun enak simpel lu dong ngomong-ngomong ya kita ne dewek akhirnya akhirnya meluan ya Allah kulan jaluk apa sing pernah di jaluk datang wali-wali sampean Hai jadi jaluk apa yang wali-wali ini Gustavo pada jaluk apa ya penjaluku simpel dan ini kan iloknya beli simpel penjaluk karena karena ketika penjalukan itu beli tidak simpel Allah itu harus berisiko untuk memenuhi hajat dan sampean ya Allah kulan yubun kira-kira kita bisa nyantuni yatim untuk mengijabah doamu Allah urasa harus membunuh orang karena yatim kan bapaknya mati ya kan kita didonga ya Allah kulan yubun kira-kira hartanya kita bisa nyantuni bocah yatim berarti kan kanggong hijabah dongang nira Gusti ya Allah mati ni wong ya iya makanya kenapa doamu itu tidak pernah diijabah ya karena mungkin Allah harus untuk mengimplementasikan doamu Allah harus melakukan yang lainnya ya Allah kulan yubun kira-kira urib ya kita ki terhormat berarti kan Allah harus menciptakan musuh-musuh mu kan kira-kira ada ngeper yang orang pantas dirada di wong terhormat karena berisiko kan ya iya ya berarti ya berarti berisiko itu ya harus di ditanggulangi makanya kenapa doa itu sering kali dipending ya karena untuk mengijabah doa seperti itu kan ada sebuah proses dan proses itu ya harus ditempu ya oleh siapa oleh malekat-malekat Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah dadekakan kiai kita kiai yang yang hebat ya Allah kan harus menentukan proses kenapa ya kudumaten isi pintar-pintar dikit mesirannya goblok jih iya iya ini kononnya goblokannya sekedar bisa maca Al-Quran terus dongak ningusya oleh Allah jadikan saya ini kiai yang hebat berarti untuk menjadikan kamu hebat kan berarti maten isi hebat-hebat iya berarti berarti akan mengandung resiko makannya kulak-lamanya dengan sami doa bagu sejak kaya bagu sehidong aku yang jaluk ding para ulama bagu sehidonga iku sing hadis sehkanjeng nabi bagu sehidonga iku sing Al Al-Quran ula'ika al-la'zi ula'ika al-la'zi nishtarawad-dholalata bilhuda ula'ika al-la'ika al-la'zi nishtarawad-dholalata bilhuda ya golongan wong-wong munafiq itulah orang yang memperjual belikan ya ad-dholalah kesesatan dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan pernah mendapat petunjuk karena apa? karena al-huda dan ad-dholalah itu sangat-sangat jelas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala karena kesesatan itu sangat jelas dan orang banyak mempertukarkan hal-hal seperti itu ya maka nefama rabihat tija tija ratuku ma sudagang model kayak keonanku blingara untung jadi wong munafiq maung saya benerai wis pada ngerti maung kebeneran maksudnya ma wiswiswerow wong islam ku bener wiswerow orang yang beriman itu bener ya tapi apa? ya mau gengsi ya masalahnya kan gengsi berulang-ulang kita urib kan ruwet kan gara-gara gengsi iya jadi ini urib-ruwet kena gak? ya karena gengsi yang bakal sekedar urib menurut seorang larang orang apa sehingga weh larang ku gengsi urib wong papat saya ketemu ku cukup bakalnya sekedar urib malalui bakal jari kita wong papat saya ketemu iya wong makan beras rong puluh ibu kan cukup rong puluh ibu pirang kilo rong kilo ya kan cukup kan wong papat rong kilo belum malalui ya kan lawo sepuluh ibu selesai kan? urib beli urib tadapun tuku aliali tuku gelang yang orang alialian urib beli urib 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 ya kan jadi kalau hanya sekedar hidup saya ketemu cukup cukup urib 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 janganan tinggal kari lurus iya kan selesai iya kan berarti 10 ibu itu goncok iya kan ya rame hurip-hurip mangsa burung iya kan malah uang-uang model ya iya yang makan seket ibu uang papat sedina beli beli antok malah yang makan seporsi rongatu sebu sengelis mati sekali makan sendodokan rongatu seket ibu piringnya cilik ini memang saya loka dikamekun ini sepiring cilik waya bayar rongatu seket ibu umum begitu iya kita pernah makan makanan ke pokok dibayari ibu iya saya traktir makanan yang paling enak piring cilik deleng 500 sebu wong lorong koro kopi sejuta dodok meja cilik di meja semenek sejuta panganan isinya iya mbue enak kita mau gendaluk duit iya iya tukuk iya pikirannya seorang jawa memakon nora baka baka memanganku biang jarak larang temen jarak iya apa mani golongan kan beli si wong tanika iya begitu bayar 500 sewa Allah sakintal dewek iya bayarang bayangannya kan mengpari sakintal baka sakintal kubira jago tangannya kubira memikirannya kan mengpari waktunya iya sih kita dewek piring cilik isinya daging setepak itu rong 100 seket koro kopi 1 seket iya kan rong 100 seket koro 1 seket kubira patang atus iya kan uang loro walung atus durung jabur sejen sejen sejuta meja semen dodoknya makin iya iya menggelis mati bocak kun iya kenapa iya makan makanan ku setas obat begitu semangat gerogok in obat kolesterol in obat kencing manis iya 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 malah yang makan yang makanan yang laka obat maning lep maning yang mangkat maning sabrak maning orang anak kopi dan orang ngaruh gorongan mungkin hebat fisik sangat kuat malah yang panganan larang larang yang lemprak yang menggolongan ayam jawa menggolongan ayam sayur keseradat berkecetit golongan iya kan ayam sayur keseradat berkecetit menggolongkan makanan keseradat mengepluk di burga boro-boro keleng malam layu nyerintal pisan ya iya makannya alhamdulillah diparingi kekuatan saking Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebenarnya mengerti paham warruh yang benar itu adalah manusia hidup yang dalam kebaikan dan kebenaran tapi mereka gengsi untuk mengikuti Rasulullah s.a.w. wassalam ya kan ini orang koneku ya gak berubat jadi masaluhum kamasalilladhi nastaukodana rafalam ma'adho acmahau lahu zahab allahu binurihim watarakahum fi zulumat illa yubsirun jadi orang sing adol nuker nambah ya kan kebenaran kebaikan dengan kejahatan al-huda petunjuk kera kesesatan masaluhum perumpama aneh kamasalillir kaya dene istaukodana rokaya wong ngurbakan geni falam ma'adho acmahau lahu begitu biar padang orang matakan pet-petan ini ya jagat padang jagat petang nyulad geni lob langsung katon tepet dikit pet begitu pet karikat nebaye apa zahab allah bin nuri gusti Allah mati nipisan plak jadi kaya sambian yang petang petang corot korob terus baterain mati iya walama adho acmah hawlahu ketika padang di sekitar mereka zahab allah bin nuri gusti Allah ngangkat cahaya akhirnya petang petang ribet dan meninggalkan mereka dalam sebuah kegelapan petang ribet petang pendelengan manusa manusa sasa begitu ketangguhan sebagai pengkhianat petang pendelengan Arab Melayu menti mana beli diaku mene beli diaku itulah perumpamaan mereka bagaikan orang yang menyalakan api di dalam kegelapan begitu api itu menyala Allah tutup api itu dengan sebuah kegelapan saya punya harapan saya sudah berhasil memprovokasi ini memprovokasi ini terus ketangguhan tangkep polisi ini yang mengadu mengadu dompa meskipun ditangkep polisi begitu saya tahu berarti ini orangnya yang tukang mengadu dompa ya kan ya akhirnya ya tekusir bagian pribien ada ada batas mari parah-parah kayak gak bisa berarti bocakin karepe merebet jadi ulak 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 hanya untuk menyelidiki kelemahan orang-orang sini berarti harus jaga jarak makanya manusia belajar untuk mempetakan alam yang ada dalam kehidupan sekitar kalau al-lathina kahvaro pribien kalau al-munafikun pribien kenapa karena ini pasti sebuah keniscayaan dalam lingkup kita jadi al-quran aku beli kandam mana-mana ngandakan awake kita dalam kehidupan kita ini dalam berteman itu model teman itu ada tiga satu ada model mutakin dua ada model al-kafirun tiga ada model al-munafikun itu tiga jenis teman yang kita miliki pasti semua orang pasti punya itu satu punya musuh orang yang sudah kita kenal siapa itu al-kafirun dilawannya ngentokna tenaga kalau mereka tidak nyerang ya ngapain kita kita nyerang al-mutakun orang yang beriman bertakwa berarti orang yang setia sama kita pasti dalam hidupmu ada orang-orang yang suka dengan dirimu ya kan yang ketiga yang ketiga al-munafikun diantara kehidupan teman-teman kita ada yang pura-pura suka dengan kita maka orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mempetakan golongan munafik sebelah ini golongan al-kafirun rombongan kien sengit bain kita ya kan aran kien aran kien itu harus menjadi dokumentasi di dalam kehidupan kita supaya kien golongan kien golongan diurusi ini rombongan al-mutakin ini adalah pendukung ini adalah hater ini adalah orang ragu ragu-ragu itu kita harus bisa memetakan dibuang beli bisa enggak bisa dalam kehidupan kita kita bisa bahagia itu karena banyak teman tapi maaf berulang-ulang ngomong akan kita juga bisa sengsara karena teman itu sendiri ya kenapa karena orang yang bikin bahagia kita orang yang kita kenal orang yang bikin berduka juga orang yang kita kenal orang yang memusuhi kita itu juga orang yang kita kenal orang yang orang kenal makanya semampu mungkin gulaklan panjadangan sami memetakkan manusia di dalam kehidupan kita semakin gulaklan panjadangan sami bisa memetakkan akhirnya apa Akhirnya gulaklan panjang dengan sami Mampu mengadakan sebuah pergerakan Ketika sifatnya rahasia Al-Kafirun, Al-Munafikun Jangan ada yang tahu Cukup orang-orang yang dekat dengan kita Yang sifatnya umum ya kita buka saja Silahkan diketahui oleh semua orang Berarti gulaklan panjang dengan sami Harus mempunyai peta di dalam kehidupan Lihat betapa hebat Al-Quran Kanda kehidupan Awal kanda suratul al-Baqarah Berbicara tentang watak kehidupan manusia Supaya apa? Supaya kita aja kaget Ini alam dunia ku ana model mokonon Model mokonon model Model mokonon Sampai tekan 25 nabi itu juga mewakili Sifat kehidupan manusia Jadi sifat watake manusia ku ana selawe Ya diwakili ning selawe nabi Tapi nanti 25 ini Berakhir pada pangkat 25 Jadi watak manusia itu 25 pangkat 25 Bukan 25 kali 25 Tapi pangkat 25 Kalau pangkat kan dikalikannya kan 25 kali Jadi 25 kali 25 kali 25 25 kali ngalikan Berapa? Ya mpuh Ya itulah watak manusia Jadi nabi dan rosal 25 Yang wajib diketahui manusia itu Sebenarnya ya kagetan ya Sebenarnya lebih dari 25 Nabi Nabi itu lebih dari 25 Tapi yang wajib diketahui itu 25 5 Semoga wajib yang urut Orang urut Orang urut Orang urut Iya orang urut Adam ну Mencelat ya adot tembannya Iya Adam Nuh Ibrahim Yusuf, Musa Jakaria, ikan keperibin-peribinan iya, 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 bagusnya kan urut tapi bakal dengaran merata-rata urut, urut, ya kenapa? apel-apel, kenapa pujiannya kun iya, ada, medres, senok ya, alhamdulillah alhamdulillah, dari Nabi Nabi 25 yang wajib diketahui selain 25 masih banyak Nabi-Nabi yang lainnya makanya apa, ya termasuk wali ini Gusti Allah, ya wali kuji sanga, ya sanga sotin yang demak dewan dewan wali sanga wali ini sedewek, karena pirang iya, mpuh, pirang-pirang makanya ya kan, termasuk Nabi Muhammad Nabi ke-25 Nabi akhir sebagai pembawa syariat syariat, jadi dulunya ya, dulunya sama, agamanya, ya pada agama Islam cuma kan merangkannya uang kan Nabi Muhammad enggak wajib agamanya nah, Nabi Muhammad bawa agama baru ngeris apa agama singawit pengen kuniku percaya kepada Allah dari sejak kapan dari sejak zamannya Nabi Adam ya kan, dihidupkan ngidris, kok kenapa bisa begitu, ya kan ya, bakal ini logika kita karena Adam kan orang yang pernah bertinggal di surga akhirnya kan karena dia pernah tinggal di surga akhirnya kan wruh dalan mengsuarga wruh beli dalan mengsuarga wruh, karena wisi log suarga akhirnya karena dia tahu jalan ke surga akhirnya dia membeberkan kepada anak-anaknya dalan mengsuarga caranya mengen ya kan nah, maka berceritalah Adam itu tentang syariat kepada anak-anaknya karena anaknya pada pengen mengsuarga karena ketertarikannya dengan suarga dan cintanya kepada Allah maka dilakukan apa yang dikatakan Adam selalu diingat wah ya anak masih pada kelingan anaknya cerita putu kan putu nih cerita meng buyut canggah wareng begitu tegang wareng masih utuh gak ceritanya masih utuh ilang kan ilang nah, karena banyak yang tidak tahu dengan cerita bagaimana menuju jalan ke surga maka ada diantara cucu-cucu buyut canggah wareng ini yang catatannya masih lengkap dan diingatkan kembali oleh Adam alaihissalam melalui Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya dongol maning orang yang mengingatkan siapa? ya itulah Nabi Idris kumpulakan maning cerita maning ke dalam mengsuarga ke mengkenen orang pada tahu semuanya pada waktu zaman Nabi Idris eling kabe lawas anak butuh buyut petarangan bodol hilang maning kan cerita akhirnya tekak maning Nabi terus seperti itu ketika orang itu sudah mulai lupa Allah susulkan lagi Rasul ketika orang itu sudah pada lalai Allah turunkan lagi Rasul ketika orang itu sudah menjauh Allah turunkan lagi utuh utusannya demikian juga dalam kehidupan jadi adanya Rasul terus berurutan sampai dengan kekasih kekasih Allah pun iku adalah cara Allah menyayangi kula'lan panjedengan sami supaya kula'lan panjedengan sami uripe selamat dunia sampai tekang akhirat amin ya rabbal alamin ala ala hadhin ya wa'ala kulinyatin shaleha wa'ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah iya iya amudu iya kan asda'in ahlin surat al-mustaqim surat al-adhin al-ram ta'ala Allah wa sallam ala sayyidina wa hamad wa ala sayyidina muhammad wa sallim wa radhullah ta'ala gila sohabatu rasila lajiman walhamdulillahi rabbil alamin Allah min anas al-hudda wa tuqa walafaf walghina Allah manawir kulubana binuri al-Quran ka manawir tal-arda binuri syamsika wa kamar ka abadan abada Allah mahadina sirat al-mustaqim sirat al-adhin anamta alihim gharil maghdubi alihim walad al-dalina rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qrta ayinin waj'an lalil mutaqina imama rabbana atina fid dunya hasana wa fil al-akhirati hasana waqina azab annar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nabi sirri wabibarakatil fatihah iya iya amud iya kan isda' anu surat surat al-adhin 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 semantin mohon saking gula kurang langkungan jawun agungan ya pun bangabuntan billah ilhidayah wa taufik salam allala alaikum warahmat allah wabarakatuh uusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Terima kasih.